Selanjutnya kita akan belajar tata bahasa kedua, yaitu mengenai akhiran semenika dan semenida. Akhiran ini merupakan akhiran yang dilekatkan pada akar kata kerja atau kata sifat yang berfungsi untuk membuat kalimat menjadi bentuk sopan dan formal. Biasanya digunakan ketika bertanya atau menjelaskan mengenai suatu hal pada kondisi yang formal, seperti di sebuah rapat, presentasi, penyampaian laporan, dan lain sebagainya. Semenika atau biepnika adalah akhiran penanda kalimat tanya formal, dan biemnida dan semenida merupakan akhiran penanda kalimat berita atau pernyataan. Bentuk biepnika dan biepnida dilekatkan pada akar kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan vokal atau konsonan real. Sebagai contoh, manada bertemu menjadi manamnika, manamnida. Salda tinggal menjadi samnika dan samnida. Ya, untuk yang berakhiran dengan real atau huruf L mati, maka real atau huruf L tersebut harus dilesapkan terlebih dahulu. Kemudian, semnika dan samnida dilekatkan pada akar kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan konsonan kecuali konsonan real. Misalnya, mokta makan menjadi moksemnika, moksemnida. Kemudian, topta panas menjadi topsemnika, topsemnida. Jika yang dilekati adalah kata benda, maka akhiran formal bentuk tanya yang digunakan adalah imnika, dan akhiran bentuk pernyataan formal yang digunakan adalah imnida. Misalnya, pesawon menjadi pesawon imnika, apakah seorang karyawan, pesawon imnida, seorang karyawan. Eisa menjadi eisa imnika, eisa imnida. Mari kita coba terjemahkan kalimat berikut ini dalam bentuk formal. Saya akan menyampaikan jadwal pertemuan berikutnya. Sebetulnya, apa bedanya akhiran kalimat bentuk ayo, oyo dengan semnika dan semnida? Ya, ayo dan oyo biasa digunakan oleh sesama keluarga atau orang yang hubungannya dekat. Sedangkan, seperti yang Tiddi sudah disebutkan, semnika dan semnida digunakan dalam suasana resmi atau saat berbicara dengan orang yang pertama kali ditemui. Silahkan perhatikan kalimat berikut. Rian, apa yang kamu lakukan akhir minggu lalu? Ibu, kapan mau belanja? Dua kalimat tadi menggunakan ayo dan oyo. Mengapa demikian? Ya, betul sekali. Karena percakapan tersebut terjadi dalam suasana informal dan dilakukan oleh dua orang yang sudah dekat. Yang pertama, antara Rihan dengan temannya, sedangkan yang kedua, percakapan antara seseorang dengan ibunya. Bandingkan dengan kalimat berikut. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 사리입니다. 제 goyang은 반둥입니다. Kedua kalimat tadi menggunakan bentuk formal imnida. Mengapa demikian? Ya, betul sekali. Karena kalimat tersebut diucapkan oleh Sari kepada orang yang baru saja dikenalnya. Mari kita dengarkan percakapan pendek berikut ini. 어떻게 osios semnika? 감기에 걸려서 왔습니다. Percakapan tadi menggunakan semnida dan semnika. Mengapa ya? Ya, karena percakapan ini terjadi dalam suasana formal antara seorang dokter atau perawat dengan pasien yang tidak memiliki hubungan yang dekat. Dalam kasus tadi, dokter atau perawat menanyakan tujuan kedatangan pasien. Kemudian pasien menjelaskan bahwa dia datang karena sakit flu. bagian mana yang sakit? Saya sakit kepala dan merasa demam. Sekarang Anda sudah bisa membedakan bentuk ayo, oyo dengan semnida dan semnika, bukan? Teman-teman, demikianlah pelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita review sebentar. Kata hubung e-myon adalah bentuk yang digunakan untuk menunjukkan syarat. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan ungkapan seperti jika... Kemudian akhiran semnika dan semnida adalah akhiran yang digunakan untuk membuat kalimat formal. Ya, yorobun, hanggu ke-yomyon, muosel ha-gosip semnika. Apa yang ingin Anda sekalian lakukan setelah datang ke Korea? Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sekian, jangan lupa subscribe dan follow social media kita at ipstopikkorea.id Terima kasih.